Kita semua membuat kesalahan-kesalahan, tetapi Tuhan tidak mendiskualifikasi kita hanya karena kita telah gagal. Ia adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Anda mungkin telah kehilangan rencana A untuk kehidupan Anda, tetapi Tuhan memiliki rencana B, rencana C, rencana D, dan rencana E. Tuhan akan selalu menemukan sebuah cara untuk membawa Anda ke tujuan akhir Anda jika Anda mau percaya kepadanya. Perjanjian lama mencatat bagaimana Raja Daud memerintahkan seorang pria dibunuh supaya ia dapat menikahi istrinya. Tetapi saat Daud bertobat, Tuhan mengampuninya dan masih memakainya dengan cara yang luar biasa. Seorang pria bernama Saulus membenci orang-orang Kristen. Ia mengejar-ngejar, menganiaya mereka, dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Tetapi Tuhan mengampuninya, mengubah namanya menjadi Paulus. Dan ia akhirnya menulis lebih dari setengah dari perjanjian baru. Rahab adalah seorang pelacur, tetapi Tuhan memakainya untuk membantu melepaskan umat Israel. Tak seorang pun telah pergi terlalu jauh, tak peduli apapun yang telah ia lakukan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda perlu mengetahui bahwa Tuhan masih mengasihi kita semua. Ia memiliki sebuah rencana besar bagi kehidupan kita. Ia tidak kehabisan kemurahannya. Jika kita telah meminta pengampunan, Tuhan telah mengampuni kita. Pertanyaannya adalah, akankah Anda mengampuni diri Anda sendiri? Akankah Anda berhenti hidup dalam rasa bersalah dan penghukuman? Akankah Anda mengizinkan masa lalu menjadi masa lalu? Dan hidup hari ini dalam sikap iman dan kemenangan? Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.